Polisi menangkap 9 orang pelaku penganiayaan pasangan suami istri di desa petodaan Kabupaten Pelalawan Riau. Para pelaku menganiaya pasuter itu dengan keji karena dianggap memiliki ilmu hitam yang bisa membunuh orang. Polres Pelalawan Riau mengungkap kasus penganiayaan berujung kematian di Kabupaten Pelalawan Riau. Dari para tersangkap, polisi mencinta sejumlah barang bukti berupa cangkul, barang, pisau, dan kayu yang digunakan untuk membunuh korban. Perisiwa penganiayaan terjadi pada tanggal 23 Juli 2021 di desa petodaan Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Para pelaku menganiaya sepasang suami istri Anugrah Deli dan Yuliana Hia dengan keji. Akibat penganiayaan tersebut, Yuliana Hia tewas dan kuburkan secara tidak wajar oleh para pelaku. Sementara Anugrah Deli mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit umum daerah Selasi, Pelalawan. Motif dari penganiayaan berujung kematian tersebut, lantaran pasangan suami istri di Tuding memiliki ilmu guna-guna yang menyebabkan anak-anak para tersangka sakit. Kejadiannya pelaku tersebut menyangka bahwa korban, laki-laki dan perempuan, laki-laki yang dikatakan ada ilmu pelet atau ilmu yang bisa mematikan orang lain. Ini berdampak kepada anak-anak mereka yang di sana. Jadi anak-anak pelaku itu pada sakit. Yang A sakit, yang B sakit, yang C sakit, sehingga tibulah kecurigaan. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 172 ayat 2 dan 3 KUHP tentang melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.